Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas mengenai pengertian dan karakteristik tindak bidana ekonomi istilah hak ekonomi crime atau tindak bidana ekonomi ini sebenarnya merujuk pada kejahatan-kejahatan yang dilakukan dalam kegiatan atau aktivitas ekonomi ekonomi kriminal ini ini menunjuk pada kejahatan-kejahatan konvensional dengan mencari keuntungan yang bersifat ekonomis seperti pencurian, perampokan pencopetan, pemalsuan ataupun penipuan jadi ini kriminalisasinya di bidang ini tentunya lebih seringnya masalah pencurian, perampokan, pencopetan, pemalsuan penipuan dan lain sebagainya Sunaryati Hartono mengumumkakan bahasanya ekonomi crime lebih luas dari business crime jadi lebih besar dari business crime perampokan yang disini adalah masalah tindak bidana dalam bidang bisnis sudah tercakup di dalam ekonomi crime karena apa? karena masalah kerugian yang ditimbulkan bukan saja secara ekonomi tetapi juga secara sosial bahkan bisa berdampak politik istilah ekonomi crime berbeda dengan istilah ekonomi kriminal perbedaannya itu apa? kalau ekonomi krim itu menunjuk kepada kejahatan-kejahatan yang dilakukan dalam kegiatan atau aktivitas ekonomi dalam segala hal sedangkan ekonomi kriminal itu menunjuk kepada kejahatan-kejahatan konfesional jadi hanya kejahatan-kejahatan konfesional saja yaitu seperti halnya masalah penjualan perampokan penjualan ataupun penipuan dan itu sifatnya adalah masalah ekonomis kalau masalah ekonomi crime itu lebih luas lagi dampaknya lalu bisa masuk ke dalam ruang-ruang yang lainnya sebenarnya masalah tindak bidana ekonomi dalam menentukan apakah perbuatan itu dilarang tentu kita harus lebih dahulu mengerti tentang aturan-aturan hukumnya kita harus juga mengetahui legalitasnya itu dimana sudah ada belum aturannya biasanya perbuatan yang dilarang itu apabila dilanggar tentu ada sanksinya jadi yang terkait dengan ekonomi crime ini semua pasti ada sanksinya ukuran tentang perbuatan itu dilarang ataupun dengan berbagai macam kriteria-kriteria ketentuan-ketentuan sehingga perbuatan dalam bidang ekonomi itu memiliki larangan-larangan dan patasan-patasan apa sebenarnya menjadi tolak ukurnya dalam penentuan tolak ukurnya kita juga harus melihat di dalam undang-undang kita di dalam KUHP kita yang mengatur mengenai masalah kegiatan ekonomi nah berkaitan dengan tidak beda ekonomi ini tersebut unsur-unsur yang lain yang tentu harus diperhatikan adalah masalah moral moral ini juga tidak boleh berhentangan dengan kegiatan ekonomi dalam artian masalah merugikan kehidupan ekonomi atau misalnya merusak sistem ekonomi di masyarakat atau dampaknya yang lebih luas misalnya merusak perekonomian negara itu sudah barang tentu yang tadinya permasalahan ekonomi ini menjadi masalah individu dilakukan oleh satu atau beberapa orang itu menjadi permasalahan secara keseluruhan dalam tingkatan tertentu nah inilah masalah moral yang perlu dipertimbangkan dalam seseorang melakukan aktivitas ekonomi yang itu memiliki dampak pada tindakan kejahatan selanjutnya adalah pengertian hukum bidana ekonomi Adi Hamzah mengartikan bahasanya hukum bidana ekonomi adalah bagian dari hukum bidana yang merupakan corak tersendiri yaitu corak ekonomi dalam artian disini yang ditekankan disini adalah masalah hukum bidananya di hukum bidana yang mengatur masalah kegiatan-kegiatan ekonomi jadi maksudnya dalam hal ini kenapa sih yang lebih ditunjukkan dalam hal kubidana karena ketika kegiatan-kegiatan ekonomi ini bisa berjalan dengan baik dan bisa melindungi semua orang dan bisa memberikan kebutuhannya hak-haknya dan juga sebagai pelaku ekonomi itu bisa mengunik kewajibannya adalah dengan adanya aturan-aturan dan juga adanya penegakan-penegakan hukum makanya masalah hukum bidana ini perlu adanya penggerakan ataupun penerapan dalam hal ekonomi selanjutnya Mohanwar mengartikan bahasanya hukum bidana ekonomi adalah sekumpulan peraturan di bidang ekonomi yang memuat ketentuan-ketentuan tentang keharusan ataupun kewajiban dan larangan nah ini dengan ancaman hukuman seperti yang tadi saya jelaskan bahasanya ada sanksi yang harus diterapkan di dalam masalah hukum bidana ekonomi ini sebagai terlaku seseorang ketika orang itu ingin melakukan sesuatu sehingga dia bisa mempertimbangkan dampak yang akan ditemukan ketika dia melanggar aturan-aturan yang sudah ada lalu Marjono Reksodiputro mengartikan bahasanya kejahatan ekonomi adalah setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dalam bidang ekonomi dan di bidang keuangan serta mempunyai sanksi bidana dalam kaitannya misalnya masalah pasar modal tentunya penentuan tindak bidana itu justru menghambat kegiatan penawar ini bagaimana ketika masalah-masalah dalam hukum bidana dalam aturan hukum bidana itu justru menghambat dalam perkembangan perekonomian dalam perkembangan misalnya pasar modal sebagai solusinya adalah kita harus tetap mematuhi peraturan yang ada karena sebenarnya tidak semua peraturan-peraturan itu itu menghambat kegiatan-kegiatan ekonomi misalnya di pasar di bidang pasar modal nah salah satunya adalah dengan misalnya melakukan penyelidikan ataupun tindakan pemeriksaan terhadap kegiatan ekonomi disebut apakah benar-benar melanggar atau tidak nah ketika dari peraturan itu itu menumbuhkan kerugian yang yang membahayakan sistem pasar modal misalnya ataupun kepentingan seorang pemodal maupun masyarakat secara luas maka penyelesaiannya adalah dengan kita melaporkan misalnya ke Bapak Bank yaitu Badan Pengawas Pasar Modal untuk melakukan penyelesaian ataupun penuntutan berkait dengan adanya undang-undang yang disebut misalnya dalam arti sempit tindak bidana ekonomi adalah perbuatan yang dilarang atau yang diancam pidana oleh peraturan-peraturan yang berlaku seperti yang disebut secara limitatif dalam pasal 1 undang-undang nomor 7 di tahun 1955 lebih lanjut penuntutan ini disiapkan dalam pasal 1 undang-undang tindak pidana ekonomi nah ini menyebutkan bahwa yang didefiniskan sebagai tindak pidana perekonomian adalah yang menjadi kriteria kriteria dari tindak pidana ekonomi yang pertama adalah masalah pelanggaran yaitu pelanggaran yaitu ketentuan yang terdapat di dalam atau berdasarkan peraturan atau ordonati atau peraturan peruntah yang dicampilkan pada pasal 1 ayat 1 undang-undang tidak pidana ekonomi selanjutnya adalah tindakan tindak-tindak pidana yang ada di dalam pasal 26 pasal 32 pasal 33 lalu masalah pelanggaran pelanggaran pengelaran apapun itu yang berdasarkan undang-undang lain jadi yang ada di undang-undang yang lain jadi kalau teman-teman sudah belajar mengenai legal drafting maka undang-undang tidak setelah merta berdiri sendiri dalam artian satu undang-undang itu bisa mempunyai pengaruh ataupun mempengaruhi undang-undang yang lain jadi saling mempunyai keterkaitan semacam itu misalnya masalah undang-undang perbankan misalnya jadi undang-undang perbankan itu yang nomor 7 tahun 92 itu tentang menentukan tidak pidana yang terkait dengan gangguan terhadap kegiatan perbankan misalnya nah dalam kegiatan yang tersebut memang diperlukan masalah penjagaan-penjagaan dalam praktek-praktek yang itu merugikan masyarakat di praktek-praktek perbankan yang itu justru merugikan masyarakat itu diatur di dalamnya karena masyarakat memang banyak sekali yang menggunakan disini itu maka perlu adanya pelindungan pelindungan ruku ini demi apa demi untuk melindungi kegiatan masyarakat dalam menjalankan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan bidang perbankan banyak sekali undang-undang terkait ini yang ada misalnya masalah undang-undang tentang perdagangan tentang masalah etika bisnis dan lain-lain selanjutnya pengertian dalam arti luas tindak-bidana ekonomi ini adalah tindak-bidana yang mencakup tindak-bidana dalam peraturan ekonomi di luar yang termuah di dalam undang-undang nomor 7 1955 jadi yang di luar dari undang-undang tersebut selanjutnya tindak-bidana di bidang ekonomi dapat diartikan perbuatan pelanggaran terhadap setiap kewajiban ataupun keharusan atau larangan sebagai ketentuan nah ini sebagai ketentuan-ketentuan dari peraturan-peraturan hukum yang memuat kebijaksanaan negara di bidang ekonomi untuk menyampai tujuan nasional selanjutnya karakteristik tindak-bidana ekonomi di dalam karakteristik tindak-bidana ekonomi ini menentukan tiga karakteristik tentang karakteristik pindak-bidana ekonomi yang pertama adalah pelaku menggunakan modus operasi yang sulit dibedakan dengan modus operasi kegiatan ekonomi pada umumnya jadi memang mempunyai karakter yang berbeda kekhasan dan kedua tindakan bidana ini biasanya melebatkan pengusaha-pengusaha yang sukses dalam bidangnya yang ketiga tindakan bidana memerlukan penanganan atau pengendalian secara khusus dan aparatur pendekat hukum pada umumnya jadi ada beberapa tindakan bidana yang itu memerlukan perhatian khusus dan memerlukan penanganan khusus inilah karakteristik yang ada di dalam tindakan bidana nah sejauh ini memang belum ada penjelasan secara konferensi mengapa atau seperti apa bentuk dari tindakan bidana ekonomi tapi untuk sementara memang yang dibukakan oleh Edmang ini adalah ada tiga modus operandi tadi lalu penanggulangan kejahatan ini seperti apa dalam masalah karakternya ini menjadi bagian dari tindakan bidana korporasi yang memang secara penggunaannya dalam masalah penal atau non-penal nah seharusnya juga masalah penanggulan kejahatan ini perlu adanya pemanfaatan dari masalah usaha-usaha perbaikan lingkungan hidup dalam artian seperti yang tadi saya jelaskan masalah moral perlu adanya perhatikan masalah moral ini demi untuk mengurangi kejahatan yang gantung jadi tidak serta-merta hukum itu berjalan secara kaku dalam artian hukum juga harus melihat sisi-sisi yang lain dalam hal penyelesaian hukumnya yaitu misalnya dengan melihat sisi moral bahkan beberapa penelitian-penelitian ada banyak sekali keilmuan-keilmuan yang itu justru mendukung dalam menghilangkan ataupun menurunkan tindakan kejahatan seperti halnya dalam sastra itu bisa juga masuk dalam hal psikologi ataupun yang berkaitan dengan masalah-masalah ekonomi itu bisa dilakukan dengan itu nah ini demi mengurangi kesempatan seseorang untuk melakukan kejahatan mengurangi kecenderungan seseorang untuk melakukan kejahatan di bidang ekonomi serta menghapuskan rasa takut rasa takut atau menimbulkan rasa takut seseorang untuk melakukan suatu bidangan kejahatan pengendalian adalah satu hal yang utamanya dalam hal karakter juga kita harus memperhatikan masalah pengendalian kejahatan dalam hal ini pengendalian kejahatan adalah dengan kita memanfaatkan misalnya untuk masa sekarang adanya media sosial kita juga bisa memanfaatkan media sosial sebagai upaya untuk melakukan pengawasan terhadap masalah-masalah dalam hal perekonomian jadi dengan ini kita bisa sedikit ataupun banyak mengurangi tindakan bidana dalam bidang ekonomi misalnya dengan secara khusus kita belajar ataupun misalnya ada teman-teman yang ada dalam bidang komputer kita bisa melakukan juga pengawasan dalam bidang itu lalu misalnya kita juga bisa ikut dalam asosiasi-asosiasi ataupun lembaga-lembaga yang memang khusus secara khusus melakukan pengawasan pengawasan dalam tindakan bidana ekonomi selanjutnya masalah karakter risik tindakan bidana ekonomi yang dewasa ini ini pada umumnya mencakup masalah proses kerjasama antara birokrasi dengan aktor ekonomi yang memiliki tanggung jawab bersama dalam tanggung jawab ini masalah-masalah kerugian baik itu secara moral atau secara material yang telah diderita oleh pihak ketiga atau oleh pemerintah sebagai akibat tindakan kedua belah pihak tersebut jadi ada masalah-masalah pertanggung jawaban ketika seseorang melakukan kerjasama dalam bidang ekonomi selanjutnya ciri penting dalam masalah ekonomi keram ini adalah proses pemilikan harta benda dan kekayaan secara licik dengan penipuan ataupun beroperasi secara diam-diam dan sering dilakukan oleh perorangan yang memiliki status sosial dan ekonomi yang tinggi jadi kegiatan ekonomi ini memang memiliki ruang tersendiri ruang tersendiri dalam artian disini banyak yang melakukan adalah orang yang memiliki status sosial kemudian yang memang bekerja dalam hal-hal ataupun dalam tingkatan perekonomian yang tinggi dan ini sebenarnya masalah kegiatan ekonomi juga lebih secara luas itu juga mencakup semuanya cuma yang masuk ke dalam tindakan pidana itu lebih terfokus dan lebih diperhatikan dalam kegiatan ekonomi yang tinggi selanjutnya jadi jadi ketika suatu kegiatan walaupun secara secara individu tidak merugikan misalnya 5 sekitar tetapi itu merugikan negara ataupun merugikan perusahaan lain-lainnya itu bisa dilakukan penuntut laporan penyimpangan makanya di kita itu banyak sekali yang berkaitan dengan tindakan bidana ekonomi bentuk-bentuk penyimpangan ekonomi yang berdasarkan laporan BP Kena tentang prevention of crime and treatment offenders yaitu pencegahan kejahatan dan penanggulangan pelaku kejahatan di sejarah tahun 1980 diintensifitasikan bentuk-bentuk penyimpangan ekonomi yaitu mengelahkan atau menghindari pengenaan pajak banyak-banyak terjadi lalu penipuan biaya cukai dan kredit yang ketiga korupsi dana publik penggelapan dana negara pelanggaran peraturan mata uang spekulasi dan menipu dalam transaksi pertahanan kejahatan lingkungan melampaui batas penetapan harga melihi batas waktu pemerasan tenaga kerja impor dan ekspor barang mewah di bawah standar bahkan berbahaya ini nanti dalam sesi tertentu kita akan secara lebih dalam mengenai beberapa identifikasi ini karena di Indonesia semuanya ada dalam kejahatan ini dalam tingkatan tertentu ini menjadi satu hal yang sangat penting bagi teman-teman karena apa karena dengan teman-teman bisa memahami masalah tindakan pidana ekonomi maka teman-teman seharusnya dan kita mempunyai kewajiban secara akademis untuk melakukan pengawasan dalam bidang tindakan ekonomi dalam tindak pidana misalnya dengan misalnya kita melakukan untuk menulis ataupun kita melakukan keubatan-keubatan dalam hal masalah tindakan pidana ini karena masalah-masalah seperti masalah pajak ini lalu penipuan biaya juga di Indonesia terjadi pengelapan-pengelapan dan negara pemerasan tenaga kerja masalah impor dan ekspor panggung yang dibawah standar bahkan mengandung bahan yang berbahaya selain telah ukur kriminalisasi kejahatan ekonomi yang pertama adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan moral di bidang ekonomi dan merugikan kehidupan ekonomi yang merusak sistem ekonomi suatu masyarakat suatu sudah tentu berdampak secara individus kepada anggota masyarakat yang menderita kerugian seperti yang dijelaskan tadi dampaknya tidak ada masalah individu lalu melanggar ataupun menyerang kepentingan politik ekonomi dalam menangka demokrasi ekonomi jadi sudah masuk ke dalam renah politik sedang politik nah kadangkala pelaku dibilang tindakan bidana ekonomi tidak merasa melakukan tindakan bidana jadi seorang yang jelas-jelas sudah melanggar tapi tidak merasa dia melanggar nah ini karena mereka dalam melanggar melakukan kegiatan bisnis jadi karena sudah terlalu sibuk sehingga aturan-aturan yang berkaitan dengan tindakan ekonomi tidak tersentuh nah ini ketika misalnya suatu perusahaan pasti ada legalnya ada orang yang yang melakukan pengecekan-pengecekan supaya perusahaan tersebut tidak tersangkut dalam masalahan tindakan bidana ekonomi ketika melakukan asiltas ekonomi selanjutnya adalah didasarkan pada kesalahan pelakunya karena pelaku melakukan kejahatan yang melebihi batas pelanggaran etika di bidang ekonomi dan bisnis ketika batasan-batasan yang berkaitan dengan etika itu dilanggar dalam tingkatan yang lebih besar maka itu bisa berimbulasi pada tindakan kejahatan selanjutnya subjek tindakan bidana ekonomi yang pertama adalah manusia ini dasarnya adalah pasal 3 undang-undang nomor 7 selanjutnya adalah badan hukum atau legal version ini berdasarkan pasal 15 tipe-tipe tindakan bidana ekonomi ini berdasarkan crime and justice ini diberikan menjadi tiga yang pertama adalah property crime regulatory crime dan tax crime masalah property regulasi ataupun apa kebijakan dari sesuatu misalnya dari negara melakukan regulasi masalah pajaknya lalu ini masalah property crime yang adalah tindakan pemasuan untuk segala objek segala objek pemasuan apapun bisa masuk dalam property crime selanjutnya ada tindakan penipuan yang merusak penipuan yang merusak merusak perusahaan lain lingkungan dan lain-lain selanjutnya ada tindakan memindahkan ataupun menyembuhikan instrumen yang tercatat atau dokumentasi selanjutnya adalah tindakan mengeluarkan cek kosong ini ada kasus orang yang sudah sangat mahir dalam membuat cek kosong sampai hanya direkut oleh FBI selanjutnya adalah menggunakan kartu kredit yang diperoleh dari pencurian ataupun kartu kredit yang ditanggukan ini di Indonesia sempat menjadi kajian khusus itu ya penipuan-penipuan dalam bidang ekonomi yang dalam ini adalah dengan mengurangkan kartu kredit lalu praktek usaha curang juga banyak terjadi saya pernah melakukan peneliti yang terkait dengan ini yaitu di suatu kota misalnya di Indonesia ternyata praktek-praktek usaha curang itu sangat besar sekali sangat banyak dan ini memang ketika kita tidak melakukan penelitian kita tidak akan mengetahui itu dan negara atau pemerintah tidak akan mengetahui itu juga selanjutnya adalah tindakan penyuapan dalam kegiatan usaha atau kemas yang yaitu menyuap ini juga jadi sebenarnya menyuap itu tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki jabatan di dalam pemerintahan yang berkaitan dengan pemerintah tetapi kegiatan-kegiatan ekonomi pun misalnya perusahaan-perusahaan itu bisa juga terkena tindakan pidana dalam bidang penyuapan lalu tindakan perolehan atau pemilikan sesuatu dengan cara tidak jujur ataupun curang curangan misalnya misalnya tindakan penipuan terhadap kreditur yang beretikat baik perlu pernyataan bangkrut dengan tujuan penipuan membuahkan diri tapi itu sebagai trik untuk supaya orang tertipu ataupun pemerintah tertipu ataupun perusahaan lain tertipu itu masuk dalam tindakan pidana makanya tidak serta-merta seorang yang bangkrut itu terus digiarkan saja itu biar dilakukan investigasi selanjutnya adalah perolehan deposito dalam lembaga keuangan yang sedang pilot ini dilakukan berapa bisa berapa deposito dari lembaga keuangan yang pilot menurutkan pertanyaan besar selanjutnya adalah penyalahgunaan dari aset yang dikuasakan sudah dikuasai apa berapa kuasa aset tapi disalahgunakan selanjutnya adalah melindungi dokumen dengan cara curang dan tindakan penyitaan jadi ini semenang-menang gitu ya selanjutnya adalah regulatory crime yaitu setiap tindakan yang merupakan pelanggaran terhadap peraturan pemerintah yang berkaitan dengan usaha di bidang perdagangan atau pelanggaran atas ketentuan-ketentuan mengenai standarisasi dalam dunia usaha termasuk di dalamnya adalah regulatory crime ini adalah pelanggaran atas selarangan penyelenggaraan pelajuran atau peraturan tentang resensi selanjutnya adalah pemasuhan kewajiban pembuatan laporan dan aktivitas usaha di bidang perdagangan dan melanggar ketentuan upah buruh dan larangan monopoli di dalam dunia usaha serta kegiatan usaha berlatar belakang politik jadi kalau penyelenggaraan pelajuran itu juga diatur karena pelajuran itu dibolehkan di Indonesia dengan batasan pertentu dengan anturansuran tertentu maka ketika itu ada pelanggaran dalam seseorang melakukan kegiatan pelajuran maka masuk dalam regulatory crime ini regulasi nah tiap-tiap daerah memiliki regulasi yang berbeda-beda terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan tindakan bidana misalnya pelajuran misalnya ada lokalisasi ketika itu berkaitan dengan misalnya perdagangan anak atau perdagangan manusia itu berarti melanggar undang-undang yang lainnya walaupun sebenarnya tujuan ingin melakukan pelajuran tapi karena ada ketentuan yang lain misalnya di bawah umur terus dia memang melakukan tindakan pelajuran itu dalam hal tindakan bidana misalnya melakukan beripuan orang lain maksa dan lain-lain selanjutnya adalah deskripe tindakan yang melanggar kebentuan yang menaik bertanggung jawaban di bidang pajak nah persyaratan yang telah diatur di dalam undang-undang pajak misalkan nanti dibelajari terkait dengan undang-undang pajak selain ketiga tipe tidak bidana di bidang ekonomi yang tadi itu sebagai yang diberlakukan di dalam sistem hukum dan di Amerika khususnya di dalam model penal code ini masalah pajak ini memang menjadi permasalahan yang belum terselesaikan masalah pajak ini baik secara pendataan di lapang di masyarakat maupun secara praktiknya masalah pajak ini karena keruntanya terlalu luas sehingga pengawasannya juga masih terbatas tindak bidana yang berkaitan dengan perekonomian secara umum dan bersifat merugikan negara yang pertama adalah tindakan bidana korupsi yang kedua tindak bidana perpajakan yang ketiga monopoli dan persaingan usaha tidak sihat yang keempat tindak bidana pencucian uang yang kelima pelanggaran haki dan yang keenam tindak bidana perpajakan ini semuanya ada di Indonesia maka ini kita belajar mengenai hukum bidana ekonomi itu sangat penting sekali bagi teman-teman untuk mampu memahami masalah-masalah tindakan bidana di bidang ekonomi masalah-masalah ekonomi sangat banyak sekali yang itu masuk dalam ranah tindakan bidana seperti ini oke nanti kita kita pelajari lagi satu persatu berkait dengan tindakan bidana ini seperti masalah korupsi perpajakan dan lain-lain lalu selanjutnya adalah penyelundupan lalu tindakan bidana di bidang perniagaan kejahatan komputer lalu tindakan bidana lingkungan hidup tindakan bidana di bidang kekayaan intelektual di bidang ketenaga kerjaan ya seperti saja materi masalah karakteristik tindakan bidana ekonomi nanti kalau ada pertanyaan silahkan bisa melalui WA atau melalui IRME Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati